Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Negeri Jambi gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk Bilanggada tahun 2024. Tujuannya untuk validasi data pemilih sebelum dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kerinci Jambi gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya validasi data pemilih sebelum dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap pada Pilkada 2024 mendatang. Hal itu terlihat di Kecamatan Siulak dan Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Dalam rapat pleno DPSHP yang berlangsung pada suasa 10 September 2024 itu setiap PPS menyampaikan hasil pemutahiran data pemilih di wilayah mereka. Berbagai koreksi dan perbaikan dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat serta temuan di lapangan selama tahap verifikasi data pemilih berlangsung. Bildo Ketua PPK Siulak mengatakan untuk daftar pemilih sementara hasil perubahan di Kecamatan Siulak berjumlah 17.496 orang yang terdiri dari 8.641 pemilih laki-laki dan 8.885 pemilih perempuan. Sedangkan di Kecamatan Air Hangat jumlah pemilih mencapai 9.022 yang terdiri dari 4.327 pemilih laki-laki dan 4.695 pemilih perempuan. Rapat pleno ini dihadiri Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan dikawal oleh aparat gabungan dari unsur TNI Polri. Panitia Penglihan Kecamatan Siulak sudah melaksanakan rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kecamatan Siulak dengan jumlah pemilih DPSHP 17.496, laki-laki 8.641, dan perempuan 8.855. Seluruh hasil dari rapat pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Kabupaten Kerinci untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Dari Kerinci Jambi, Mulia Dilasak, Nasional TV melaporkan. Dari Kerinci Jambi, Mulia Dili